selamat datang di tutorial programmer di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang cara menyimpan hasil analisis menggunakan program RStudio Cloud di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio Cloud jadi kita akan menyimpan hasil analisis menggunakan program RStudio Cloud jadi misalkan kita menganalisis sebuah data kemudian kita ingin menyimpannya dalam bentuk file Excel yang berekstensi CSV atau kita dapat menyimpan dalam bentuk file RDS berikut ini langkah-langkahnya yang pertama kita akan mengaktifkan terdahulu pgjx rate dengan menuliskan kata library kemudian dalam kurung menuliskan kata read selanjutnya kita tekan atau kita klik run terlebih dahulu kita aktifkan selanjutnya kita akan menampilkan sebuah database data yang tersimpan pada pgjx rate jadi datanya adalah data mtcars jadi kita misalkan data mtcars ini merupakan hasil analisis misalkan kita coba run dahulu nah akan muncul di bagian R console jadi data mtcars ini kita misalkan sebuah hasil analisis dan kita ingin simpan ke dalam bentuk file Excel yang berekstensi CSV kemudian kita simpan dalam bentuk file RDS sintaks yang digunakan kita menuliskan kata write kemudian kita memilih write CSV kita akan simpan dalam bentuk file Excel yang berekstensi CSV kemudian kita menuliskan kata mtcars jadi data kata mtcars ini merupakan hasil misalkan hasil analisis kemudian kita memberi tanda petik kita memberi tanda petik buah kemudian menuliskan nama filenya misalkan data data kemudian titik kemudian CSV jadi nama data yang kita ingin simpan adalah kata data kemudian titik CSV selanjutnya kita run kemudian akan muncul di bagian files kata data yang berekstensi CSV kita coba cek kita klik kemudian kita klik import dataset kemudian akan muncul data mtcars kemudian kita bisa import kembali dan akan muncul dengan nama kata data selanjutnya kita ingin simpan dalam bentuk file RDS kita menuliskan kata write kemudian kita memilih RDS kemudian kita menuliskan kata mtcars kembali kemudian kita menuliskan kata memberi tanda petik 2 kemudian data kemudian titik RDS kita menuliskan kata RDS kemudian kita coba run kita klik run akan muncul juga di bagian files kita klik data kata RDS kemudian kita klik ok kita klik kata data kita klik kata data kita klik kata data kemudian kita tekan enter disini tertulis darah kita coba ulang kata data dan tekan enter kita clear console terlebih dahulu kita edit kita klik edit kemudian clear console kita coba sudah terlihat data kemudian kita tekan enter nah akan muncul data mtcars dari file RDS cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang cara menyimpan hasil analisis dalam bentuk file excel yang berekstensi csv kemudian kita menyimpan dapat menyimpan hasil analisis dalam bentuk file RDS nantikan tutorial selanjutnya semoga channel ini bermanfaat terimakasih 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 Terima kasih.